Sampai jumpa di video selanjutnya. Kualiti terjamin untuk mesin usaha Anda. Mengerjakan dengan sepenuh hati. Memberikan pelayanan after sales dan nilai tambah untuk Anda. Serta kelengkapan produk dan kemudahan transaksi. Serta promosi untuk kemajuan usaha Anda. Sekarang gue lagi ada di Jalan Margonda Depok. Tempatnya ada di rumah Kavi Itere & Halt. Mau tau V apa? Yuk langsung masuk. Jangan pernah takut memulai usaha, karena Sat Mesin, sahabat usaha Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sat Mesin Sat Mesin adalah perusahaan penyedia perlengkapan industri food and beverage. Mimpi kami adalah dapat membantu memudahkan kehidupan orang banyak dalam mengembangkan usaha, khususnya di industri food and beverage. Kami memberi solusi untuk para pengusaha maupun calon pengusaha untuk berani memulai dan berkembang, karena kami sahabat usaha Anda. Sat Mesin Sat Mesin Senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk usaha Anda. Memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan Anda. Kalau produknya seperti itu, saya sarankan Ibu pakai mixer yang ini. Selain multi-fungsi dan efisien, harganya juga lebih terjangkau. Memberikan value terbaik untuk Anda. Kualiti terjamin untuk mesin usaha Anda. QC Electrical Oven Mengerjakan dengan sepenuh hati. Wah, cepat banget sampai, Pak. Padahal baru kemarin saya order. Ya, itu dia karena kepuasan pelanggan nomor satu, Ibu. Oh, begitu. Yaudah, makasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Memberikan pelayanan after sales dan nilai tambah untuk Anda. Serta kelengkapan produk dan kemudahan transaksi. Serta promosi untuk kemajuan usaha Anda. Sekarang, gue lagi ada di Jalan Margonda Depok. Tepatnya ada di rumah Kavi Iterian Hall. Mau tahu kayak apa? Yuk, langsung masuk. Jangan pernah takut memulai usaha, karena Sat Mesin, sahabat usaha Anda. Terima kasih. Berdiri sejak 7 April 2014. Tujuan daripada Sat Mesin sendiri untuk menjawab kebutuhan semua pengusaha-pengusaha kecil, uksaha mikro, dan perusahaan menengah dengan mengedepankan keamanan, kenyamanan bertransaksi, dan kelengkapan produk. Membangun kolaborasi dengan klien-klien dan perusahaan F&B lain untuk menciptakan komunitas F&B terbesar dan terbaik di Indonesia yang disatukan dalam satu aplikasi online. Semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ekonominya hingga dapat memberikan kepastian kebijakan untuk pengusaha UMKM kuliner. Dan semoga Sat Mesin bisa hadir sebagai inspirasi dan pilihan utama pengusaha F&B yang baru memulai agar ke depan bisa lebih berkembang. Untuk pelayanannya saya sangat puas karena kelarinya ramah-ramah. Terus juga untuk pembeliannya enggak cuma secara offline, tapi juga online. Untuk kualitasnya juga bagus-bagus. Pokoknya puas banget ya. Di sini pelayanannya sangat bagus. Terus pelayanannya juga sangat ramah-ramah. Di sini pun harganya juga pokoknya terjangkau lah buat kita semua. Seperti itulah. Pokoknya sangat memuaskan lah. Bagus-bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berdiri sejak 7 April 2014. Tujuan daripada Sat Mesin sendiri untuk menjawab kebutuhan semua pengusaha-pengusaha kecil, usaha mikro, dan perusahaan menengah dengan mengedepankan keamanan, kenyamanan bertransaksi, dan kelengkapan produk. Membangun kolaborasi dengan klien-klien dan perusahaan F&B lain untuk menciptakan komunitas F&B terbesar dan terbaik di Indonesia yang disatukan dalam satu aplikasi online. Semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ekonominya hingga dapat memberikan kepastian kebijakan untuk pengusaha UMKM kuliner. dan semoga Sat Mesin bisa hadir sebagai inspirasi dan pilihan utama pengusaha F&B yang baru memulai agar ke depan bisa lebih berkembang. Untuk pelayanannya saya sangat puas karena kelarinya ramah-ramah. Terus juga untuk pembeliannya enggak cuma secara offline tapi juga online. Untuk kualitasnya juga bagus-bagus. Pokoknya puas banget deh. Di sini pelayanannya sangat bagus. Terus pelayanannya juga sangat ramah-ramah. Di sini pun harganya juga pokoknya terjangkau lah buat kita-kita semua. Seperti itulah. Pokoknya sangat memuaskan lah. Bagus-bagus. Terima kasih telah menonton! Pertanyaan ini mungkin seringkali terlintas saat melihat produk kuliner yang laris di pasaran. Produk sudah dibuat dengan rasa yang enak tapi tetap saja sepi peminat. Di balik setiap kesuksesan bisnis kuliner ada satu hal yang menjadi kunci penting. Memahami minat pasar. Tidak cukup hanya mengandalkan rasa yang enak karena pasar terus berubah dan tren datang silih berganti. Apa yang menjadi populer hari ini bisa saja sudah terlupakan esok hari. Melihat perubahan yang cepat ini inovasi bukan lagi menjadi sebuah pilihan melainkan sebuah keharusan. Tapi pertanyaannya bagaimana cara melakukan inovasi yang tepat? Di webinar eksklusif Sat Mesin Mendatang kamu bisa mempelajari strategi dari industri besar dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan minat pasar. Langsung dari Product Development PT Indofood Sukses Makmur Ashifa Amanda Putri yang akan diselenggarakan pada Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat via Zoom Meeting. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu langsung dari ahlinya dan mengembangkan produk kulinermu agar lebih diminati oleh konsumen. Daftar sekarang di bit.ly slash webinar Sat Mesin 5 dan siap-siap bawa bisnismu ke level berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sat Mesin dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini saya Afra dapat kembali menyatakan sahabat Sat Mesin semua dalam webinar Sat Mesin yang kelima pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Sat Mesin? Semoga semua dalam keadaan sehat dan pastinya semangat ya. Di webinar kita hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih bagi teman-teman UMKM kuliner. Kemudian kita akan membahas strategi pengembangan produk pangan yang sesuai dengan minat pasar. Yang akan mengeksplorasi strategi pengembangan produk yang sudah terbukti sukses di industri besar dan bagaimana teman-teman UMKM nanti bisa menerapkannya di usaha kalian ya. Yang menarik di webinar pagi hari ini akan langsung dibawakan oleh produk development dari industri besar yang pastinya memiliki pengalaman dan wawasan mendalam tentang bagaimana mengembangkan produk sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Jadi pastikan sahabat Sat Mesin semua mengikuti sesi materi nanti dengan baik karena pastinya banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan. Sebelum kita masuk ke sesi materi, sahabat usaha bisa menyalakan kameranya agar web berlangsung dua arah. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan background yang sudah dikirimkan. Nanti selama pemakaran materi berlangsung dimohon juga untuk mematikan mikrofonnya agar sesi materi nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga untuk siapkan pertanyaan terbaik kalian dan share momen seru selama webinar ini di Instagram story kalian dan tag ke adsatmesin dan adsatmesin.showroom. Nanti ada kesempatan menarik nih, karena satu orang yang beruntung akan mendapatkan pocar belanja semilai 100 ribu rupiah. Jadi, siapkan pertanyaan terbaik kalian dan jangan lupa abadikan momen seruannya ini ya sahabat Sat Mesin. Sebelum kita masuk ke sesi materi, saya mau memastikan dulu nih kesiapan dari sahabat Sat Mesin semua. Kalau sudah siap untuk mendapatkan pemakaran materi, boleh dong kasih react emoji jumpolnya. Boleh dong kasih react simpolnya. Sudah siap belum nih sahabat Sat Mesin semuanya? Oke. Oke, sepertinya sudah siap semua nih sahabat Sat Mesin untuk sesi materi kita di pagi hari ini. Tapi sebelum mulai, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu nih narasumber spesial kita di webinar Sat Mesin kali ini. Terima kasih. 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 spesial kita di webinar hari ini yaitu Mbak Ashifa Amanda Putri yang saat ini bekerja sebagai produk development di Mete Indofood CPP Sukses Mahmur TBK. Nah siapa sih yang nggak kenal dengan Indofood? Salah satu raksasa industri pangan di Indonesia yang produknya mungkin ada di dapur setiap rumah kita ya. Dan Mbak Ashifa ini adalah salah satu orang yang ada di balik layar kesuksesan berbagai produk andalan Indofood. Mbak Ashifa ini juga punya banyak sekali pengalaman mulai dari yang mengembangkan produk-produk seperti saus, kecap, sirup, bumbu insan, hingga berbagai produk siap saji yang sudah kita kenal di pasaran. Bukan hanya itu, Mbak Ashifa ini juga adalah satu orang yang terlibat dalam peluncuran varian jaru Indomie Premium Collection Ramen Series, Sata Koyaki, dan Siket Choy. Siapa nih dari sahabat satmesin yang pernah coba varian Indomie ini? Pastinya teman-teman di sini penasaran kan bagaimana proses pengembangan produk-produk unggulan tersebut? Sampai berlama-lama lagi, mari kita sambut saja narasumber kita. Hari ini yaitu Mbak Ashifa. Halo Mbak Ashifa. Halo, selamat pagi Mbak Afra. Halo Mbak Ashifa, apa kabar nih Mbak Ashifa? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali nih. Bisa punya kesempatan untuk mendengarkan langsung dari persisi pengembangan produk seperti Mbak Ashifa ya. Dan pastinya sahabat satmesin yang hari-hari ini sudah sangat antusias nih untuk belajar dari pengalaman Mbak Ashifa. Sudah siap ya Mbak Ashifa untuk memaparkan materinya? Ya, insya Allah siap. Baik, langsung saja saya persilahkan Mbak Ashifa untuk memulai pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Afra. Oke, oh ini saya belum bisa sharing... Sudah bisa sekarang? Oke. Oke, apakah sudah terlihat layar saya, Bapak dan Ibu? Sudah nggak sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak Afra dan juga tim SAT Mesin karena telah mengundang saya pada pagi hari ini untuk bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas sedikit ya mengenai strategi pengembangan produk pangan yang sesuai dengan minat pasaran. Oke, di sini ada beberapa daftar isi, poin-poin yang akan saya jelaskan bersama Bapak Ibu sekalian. Ada lima poin ya. Pertama terkait profil singkat. Yang kedua mengenai devisi apa itu pengembangan produk. Yang ketiga mengenai product development and strategy marketing roadmap. Lalu yang keempat ada tantangan yang saya lihat ini seringkali dihadapi oleh tim atau teman-teman UMKM. Dan yang kelima adalah strategi dalam menghadapi beberapa tantangan tersebut. Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit juga ya oleh Mbak Afra. Saya merupakan salah satu product development supervisor yang ada di PT Indofood CBP Sukses Makmur yang basis kantor saya itu ada di Cikarang, Bapak dan Ibu. Oke, di sini juga perkenalan singkat ya mengenai perusahaan kami. PT Indofood CBP Sukses Makmur ini merupakan anak perusahaan Indofood ya yang mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup familiar dengan beberapa produknya mulai dari produk mie, kecap, kemudian ada produk-produk snack atau produk Ciki, kemudian ada nutrition and special foods, itu makanan untuk bayi ya, untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun, kemudian ada produk food seasoning yang mungkin Bapak Ibu sering mengenal produk racik atau saus dan juga sambal Indofood, kemudian produk beverage, dan juga ada produk tepung serta olahannya seperti produk bogasari, kemudian lafonte, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama ya Bapak dan Ibu, yaitu mengenai definisi pengembangan produk. Secara sekilas ya, pengembangan produk itu merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan daya guna produk yang sudah ada atau produk assisting dan atau menciptakan produk baru, sehingga produsen atau perusahaan ini mampu bersaing di pasaran. Nah, jadi pengembangan produk ini tidak selalu untuk menciptakan produk baru, Bapak dan Ibu. Jadi bisa juga kita membuat produk yang sudah assisting, sudah ada di pasaran gitu ya, produk kita nih misalnya sudah ada, sudah launching gitu di pasaran, tapi kita mau membuat suatu hal yang baru gitu, atau kita tingkatin mutu produk kita. Nah, itu kita bisa melakukan pengembangan produk terhadap produk assisting kita. Dan yang kedua adalah pengembangan yang memang produknya itu benar-benar baru, belum ada di pasaran. Nah, untuk produk assisting di poin yang sebelah kiri, ini bisa contohnya ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia atau di Indonesia. Yang pertama adalah terkait menambah varian rasa. Misalnya mungkin Bapak dan Ibu sering melihat Indomie itu mengeluarkan banyak sekali rasa yang berbeda. Padahal sebenarnya kan basisnya adalah produk noodle gitu ya, produk mie. Tapi varian rasanya itu dibuat beraneka macam, supaya produknya itu tetap stand out gitu di pasaran, tidak ketinggalan zaman. Contoh untuk produk terbaru yang sekarang di pasaran itu, ada produk yang tren kan Korea gitu ya, Korea spicy dan lain-lain gitu. Nah, mungkin banyak sekali produsen mie yang mengeluarkan berbagai varian produk mie yang berbasis rasa Korean spicy, bulgogi, dan lain-lain. Kemudian untuk yang B itu adalah alternatif supplier bahan baku yang lebih murah. Nah, ini kenapa penting Bapak dan Ibu? Karena ketika kita membuat suatu produk, kita itu memerlukan bahan baku ya. Nah, bahan baku itu Bapak dan Ibu jangan cuma mengambil dari satu supplier saja. Karena hal ini akan mengakibatkan Bapak dan Ibu itu istilahnya deg-degan gitu ya. Karena kalau misalnya suppliernya ini lagi mengalami kelangkaan bahan baku gitu ya, atau suppliernya ini lagi istilahnya nakal gitu, lagi naikin harganya tidak sesuai dengan harga pasaran. Nah, kalau Bapak dan Ibu cuma bergantung pada satu supplier tersebut, nantinya akan mengganggu sustainability atau kelangsungan proses produksi dari produk Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan pengembangan produk yang sudah ada itu dengan melakukan simplifikasi dari alur proses produksi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, semisal kita itu membuat atau kita jualan itu jualan bakso gitu ya, misal Bapak dan Ibu. Nah, di proses pembuatan bakso itu, kita harus melakukan proses rebusan itu dua kali gitu, atau bahkan ada yang tiga kali. Nah, mungkin di tiap tahapan rebusan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Ada yang rebusan pertama itu fungsinya untuk membuat kulit, istilahnya kalau bakso itu kan kalau digigit enaknya itu ada kerbunya gitu ya, nggak langsung lembek, chewy gitu. Nah, itu mungkin tujuannya yang rebusan pertama seperti itu. Lalu, rebusan kedua itu apa fungsinya? Nah, mungkin ke rebusan kedua itu dia lebih untuk mematakan bagian dalam bakso. Nah, rebusan ketiga itu mungkin untuk proses peresapan kaldu misalnya. Nah, kita lakukan simplifikasi. Apakah perlu kita sampai melakukan tiga kali proses rebusan terhadap produk? Karena kan kalau kita lihat ya, misalnya kita harus melakukan tiga kali proses rebusan. Berarti kita harus melakukan tiga kali pembuangan gas dan juga menggunakan air panas. Itu kan di situ ada cost gitu ya, yang keluar di situ. Ada uang yang keluar di situ, seperti itu. Jadi, dengan simplifikasi ini istilahnya modal awal untuk proses produksinya itu akan menjadi lebih rendah sehingga costing dari produk tersebut akan lebih menurun, seperti itu Bapak-Ibu. Jadi, istilahnya uang kita tuh akan lebih safe gitu loh, akan lebih banyak yang disimpan, seperti itu. Kemudian, perubahan packaging atau kemasan. Nah, jadi ketika produk di pasaran gitu ya, sering kita lihat kok kemasannya labelnya baru gitu ya, tampilannya. Padahal sebenarnya kalau kita rasain makanannya tuh sama aja isinya. Tapi dengan branding yang baru, kemasan yang baru, itu bisa membuat konsumen jadinya penasaran gitu. Jadinya kayak, oh tampilannya lebih menarik, lebih stand out gitu dibandingkan teman-teman atau dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lainnya, seperti itu. Jadi, itu salah satu contoh pengembangan produk assisting yang dilakukan oleh para produsen. Kemudian, untuk pengembangan produk baru ini sudah jelas ya, karena kita melakukan pengembangan produk yang memang sama sekali belum ada di pasaran. Oke, kemudian kita berlanjut mengenai alur, proses pengembangan produk yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan secara general ya, Bapak dan Ibu. Mungkin setiap perusahaan memiliki titik risk yang berbeda-beda atau memiliki alur yang berbeda, tapi secara general akan seperti ini. Yang pertama, itu adalah terkait ideation. Jadi, perusahaan atau produsen secara umum itu akan mengumpulkan ide dari kebutuhan kondisi pasar yang actualnya seperti apa, dan konsep awal produk yang tepat yang akan kita buat itu seperti apa. Nah, ideation ini biasanya kalau dari perusahaan itu merupakan gabungan kerjasama antara marketing, tim marketing, dan juga tim research and development atau tim product development. Jadi, mereka melakukan brainstorming, melakukan pengumpulan ide gitu ya, apa yang mau kita buat, dan bagaimana kondisi actual pasaran yang ada. Misal, di pasaran itu lebih trendnya itu seperti minuman siap saji, misalnya ya, minuman yang RTD, ready to drink gitu. Nah, kita oke mau bikin minuman RTD atau ready to drink, tapi kebutuhan pasar saat ini ready to drinknya seperti apa, atau kondisi pasar saat ini ready to drinknya seperti apa. Misal ya, kita lihat minuman ready to drink sekarang, oh, gulanya tinggi banget ya, rata-rata gitu. Nah, terus kita lihat sekarang di Indonesia ini banyak orang-orang yang terkena diabetes, misalnya, oh, mungkin ada gap atau bottleneck antara hal tersebut. Di pasaran itu banyak banget yang, apa namanya, kompetitor punya ready to drink, tapi kasus diabetes meningkat, tapi saya mau nih terjun di ready to drink, minuman ready to drink juga. Oke, berarti minuman ready to drink yang saya harus buat, berarti harus memiliki kadar gula yang lebih rendah, seperti itu. Nanti kita bisa branding bahwa minuman ready to drink kita ini istilahnya lebih sehat gitu, bahwa memiliki kandungan gula yang lebih rendah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, kita harus cari gap atau perbedaan, apa hal yang bisa kita sisip gitu, peluang yang bisa kita sisip di perbedaan antara kondisi pasaran dan juga kebutuhan dari para konsumen, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lakukan produk desain. Produk desain itu kita mengembangkan desain dan karakteristik awal produk sebelum kita membuat prototype atau membuat produk barunya. Jadi, misalnya nih, tadi kita mau bikin produknya ready to drink ya, minuman yang siap saji. Oke, kemudian berarti bentuk produknya kan cair ya. Nah, kita mau harga jualnya berapa? Misal ya, misal di rata-rata di pasaran minuman ready to drink itu harganya kisaran Rp5.000 sampai Rp8.000 misalnya. Oke, berarti kita mau ambil range yang paling mayor, yang paling banyak gitu. Misalnya di harga Rp7.000 misalnya. Oke, berarti harga modal kita jangan sampai mepet dengan Rp7.000. Nanti marginnya itu terlalu kecil atau istilahnya keuntungan kita terlalu kecil gitu, Bapak Ibu. Kalau modal kita kan terlalu mepet gitu, dengan harga jual kita Rp7.000 seperti itu. Nah, kemudian tadi juga terkait margin harga ya, juga dipikirkan. Kemudian teknologi proses utamanya apa? Misal, tadi untuk membuat produk ready to drink, kita berarti bikin minuman yang sudah siap diminum ya. Oh, berarti kita lakukan proses pastrisasi. Misalkan kita masak produknya itu sampai suhu sekian, lalu ditahan proses pemasakannya pada suhu sekian itu sampai mikrobanya sudah mati gitu istilahnya ya. Sampai produk minumannya sudah oke, sudah matang. Nah, kemudian kita lakukan proses pengisian. Kemasannya itu mau seperti apa? Apakah kemasannya botol atau kemasannya mau misalkan yang kayak cimori tau yang disedot gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kita harus pikirkan. Oh, proses pengisian kekemasannya mau seperti apa? Karena kita mau ready to drink, dia itu harus bisa tahan gitu ya, disimpan dalam beberapa waktu. Berarti kita isi dia dalam keadaan aseptik gitu, misalkan dalam keadaan masih panas gitu. Nah, itu harus dipikirkan, hal-hal krusial yang seperti itu. Dan disesuaikan juga dengan kondisi produksi UMKM masing-masing seperti itu. Jadi, kalau memang tidak memungkinkan, ya berarti kita harus cari cara yang lain gitu ya. Memang memungkinkan untuk tahapan awal kita membuat proses tersebut. Jadi, istilahnya jangan terlalu ngoyo gitu. Kalau memang tidak ada, jangan dulu diadadakan, nanti malah kita sulit gitu. Untuk muter modal awalnya, seperti itu Bapak-Ibu. Kemudian, kita lakukan market riset. Nah, market risetnya ini adalah melakukan analisa trend dan kebutuhan konsumen untuk memvalidasi ide awal. Karena tadi kan kita sudah punya ide, kita sudah punya gambaran. Kita make sure, kita pastikan apakah ide kita ini sudah benar gitu. Sudah sesuai dengan yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian, kita lanjut dengan testing dan prototyping. Nah, untuk testing dan prototyping ini, kita itu melakukan pengujian awal produk untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang memang mungkin terjadi pada produk baru ini. Misalnya ya, Bapak dan Ibu, kalau di perusahaan besar, itu biasanya misal kita sudah buat prototype, kemudian kita sudah oke gitu, atau sudah yakin dengan prototype sekian, ada sekian jumlahnya gitu. Nah, kita lakukan consumer test atau kita istilahnya test gitu ke konsumen-konsumen. Kita suruh mereka cicipin, kemudian mereka itu suruh mengisi gitu. Apa komentarnya, apa yang masih kurang, dan lain-lain. Nah, biasanya itu diadakan oleh brand tertentu gitu ya. Biasanya mungkin Bapak Ibu suka temui di mall-mall gitu ya. Nah, itu ditarik-tarikin untuk nyobain, suruh isi keterangan apa. Nah, itu merupakan salah satu contoh consumer test. Tujuannya apa? Tujuannya, misalkan memang ada input atau feedback dari masyarakat, dari konsumen, itu bisa kita lakukan perbaikan gitu, sebelum kita melakukan proses produksi massal terhadap produk baru tersebut. Kemudian kita perlu melakukan uji umur simpan, Bapak Ibu. Apalagi jika memang Bapak Ibu nantinya mau mendaftarkan PIRT nomor dagang gitu ya, PIRT ke Bepom gitu. Nah, itu biasanya data umur simpan itu suka diminta Bapak dan Ibu. Tapi itu lain hal ya, maksudnya memang harus ada tahapan lain gitu untuk melakukan uji umur simpan. Nah, itu kita harus bisa memastikan produk kita ini, kira-kira tadi si ready to drink-nya bisa tahan berapa lama ya? Oh, mungkin tiga bulan mungkin ya, tiga bulan. Nah, itu kita harus lakukan umur simpan sampai tiga bulan, kemudian kita pastikan, kita panel setiap bulannya, kita cicipin masih bagus nggak ya, apa udah basi minuman saya. Nah, kayak gitu. Itu untuk memastikan bahwa produk ini memang aman, beneran gitu, ketika nanti sudah launching di pasaran, seperti itu. Kemudian kita lakukan improvement atau refinement berdasarkan feedback dari testing produk. Tadi ya, misalnya udah dilakuin consumer test gitu ya, oh, udah ada sekian ratus orang gitu yang nyobain gitu, termasuk dari tim internal perusahaan sudah nyobain juga teman-teman dekat dan lain-lain. Oh, ternyata masih ada feedback yang kurang oke. Berarti kita harus lakukan perbaikan, kita improve lagi apa yang masih kurang, apakah rasanya atau kemasannya yang dinilai tidak ergonomis dan lain-lain, nah itu harus kita improve. Atau mungkin tadi Bapak Ibu sudah melakukan umur, Pak, udah saya uji umur simpannya, Mbak, udah tiga bulan, tapi ternyata kok rasanya jadi asem dan lain-lain gitu ya, oh, berarti nggak tahan produknya di tiga bulan. Kita perlu apa nih misalkan untuk bisa membuat dia tahan? Apakah perlu pengawet gitu? Nah, itu yang harus diperbaiki seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, jika memang dari sekian tahapan dia sudah oke, baru kita bisa launching atau kita bisa riliskan produk tersebut ke pasaran. Jadi, harus dipastikan seluruh tahapannya itu memang sudah oke. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, kemudian terkait dengan marketing strategy roadmap. Jadi, kalau kita perusahaan atau produsen manapun ketika punya produk baru, oke, produknya sudah bagus, rasanya sudah enak. Nah, apakah sudah cukup seperti itu? Belum cukup ya. Berarti kita harus bisa jualannya, harus pinter nge-brandingnya. Nah, gimana cara branding yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan? Yang pertama, kita awali dengan market riset dulu. Jadi, kita kumpulkan data untuk memahami bagaimana karakteristik target market kita gitu, dan kebutuhan konsumennya seperti apa. Contoh tadi ya, Bapak dan Ibu. Misalnya, kita mau bikin minuman ready to drink ya, siap minum. Oke, minuman ready to drink itu siapa yang biasanya suka minum? Minum. Cari aja gitu di Google atau cari di TikTok, misalkan. Yang suka minuman ready to drink itu siap ya. Nah, kemudian, oke, misalnya umurnya segitu rangenya. Nah, mereka itu sukanya itu seperti apa sih? Atau karakteristik mereka itu sebagai konsumen seperti apa? Mereka tadi misalnya sukanya yang praktis, kemudian mereka sukanya itu misalnya minuman yang manis tetap maunya yang natural gitu. Oke, berarti kita branding produk ini sebagai minuman yang natural misalnya. Nah, kemudian mereka itu biasanya dapat informasi baru dari mana? Misalnya dari YouTube, kalau misalnya yang milenial, misalnya. Kemudian, kalau untuk yang Gen Z mungkin dari Instagram dan juga dari TikTok. Oke, berarti kita bisa ngetouch mereka, bisa mendekati mereka itu dari media-media sosial seperti itu. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, itu harus kita tahu dulu nih. Jangan sampai kita salah sasaran gitu. Misalnya kita target minumannya ready to drink, tapi kita malah lebih menjangkaunya yang usianya itu yang sudah 40 ke atas. Mungkin mereka kurang suka dengan minuman ready to drink, karena mereka lebih concern terhadap kesehatan yang sudah 40-an ke atas. Mungkin, aduh saya takut diabetes saya naik dan lain-lain gitu ya. Berarti kan salah sasaran gitu ya, Bapak dan Ibu. Berarti memang harus dilakukan pembelajaran dulu gitu. Dilakukan data-data dulu supaya kita nggak salah target. Kemudian untuk audience targetingnya, tadi kan kita harus mengidentifikasi pasar yang diujuk benar tergantung dengan produk apa yang mau kita jual. Misalnya Bapak Ibu juga mau bikin produknya makanan bayi, ya berarti yang kita targetin adalah para ibu-ibu muda misalnya. Atau ibu-ibu pekerja yang, aduh udah ribet pagi-pagi ya, nggak sempat gitu masakin untuk anak bayinya. Oke, berarti kita targetnya ke mereka gitu. Kita buat branding makanan ini simple, ibu tinggal panasin, celup air panas, buriting bisa untuk makan, untuk ngasih makan didik bayinya mereka. Seperti itu. Nah, kemudian untuk campaign development. Nah, di sini kita harus membuat desain strategi marketingnya berdasarkan riset tadi ya. Kita harus manfaatkan juga social media. Kemudian campaign execution itu kita luncurkan campaign dan promosi-promosi melalui channel yang sesuai. Tadi misalnya menggunakan channelnya social media atau mungkin dari mulut ke mulut juga bisa kalau memang target marketingnya itu bukan anak muda yang suka main gadget atau mungkin lewat WA di-share-share ke teman-teman juga bisa. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi. Apakah promo yang sudah kita lakukan, iklan yang sudah kita lakukan, atau postingan di social media yang sudah kita lakukan itu sudah membawa dampak yang baik atau belum gitu terhadap produk kita. Nah, kalau memang belum berarti harus ditingkatkan lagi misalnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke tantangan pengembangan produk skala UMKM. Nah, biasanya kalau mungkin kita berpikir, oh iya tadi kita harus melakukan riset, harus cari banyak info dan lain-lain, mungkin sebagai UMKM nggak bisa nge-reach out info tersebut mungkin ya Bapak dan Ibu. Nah, makanya ini ada beberapa tantangan yang saya cari mungkin sering ditemukan oleh Bapak dan Ibu yang memang punya usaha UMKM. Yang pertama terkait dengan keterbatasan informasi ya. Mungkin jangkauan kondisi pasar terkininya itu masih sulit gitu untuk ditemui kondisi actualnya. Kemudian keterbatasan dari modal dan sumber daya yang manusianya, mungkin timnya juga nggak terlalu banyak, yang bikinnya saya, yang masak saya, yang share ke grup teman-teman juga saya gitu Mbak. Paling yang bantuin tim, apa, teman-teman apa, yang bantuin mungkin anak dan lain-lain. Nah, itu juga merupakan salah satu tantangan dari skala UMKM. Kemudian untuk keterbatasan mitra dan jaringan. Jadi mungkin dari segi koneksi bisnis yang belum terlalu luas ya, itu membuat UMKM itu masih kesulitan gitu untuk bisa mendapatkan perhatian gitu dari masyarakat. Oke, nah untuk tantangan ini saya akan lebih berfokus pada tantangan pertama dan ketiga ya Bapak dan Ibu. Karena ini terkait dengan pengembangan produk. Kalau yang kedua ini merupakan hal yang lain gitu yang harus dibicarakan. Oke, di sini ada alternatif tools untuk kegiatan dalam pengembangan produk dan marketing tadi ya. Tadi kan ada beberapa tahapan, ada ideation, market research, dan testing produk gitu. Nah, biasanya kalau di company besar, Bapak dan Ibu kami itu bisa mendapatkan informasi dari namanya Mintel. Mintel itu mirip seperti Google, tapi itu dia berbayar. Mintel namanya. Nah, kita juga bisa dapat nih informasi produk baru itu dari seluruh dunia malah kalau Mintel itu ya. Tapi kan mungkin ini, apa namanya, agak lumayan mahal gitu ya. Nah, jadi kita bisa cari alternatifnya. Mungkin kita bisa manfaatkan Google Trends, itu juga bisa kita lakukan. Jadi, kita cari di Google Trends, Trends yang ada di pasaran itu seperti apa. Kemudian, kita bisa manfaatkan Instagram, dan juga bisa manfaatkan juga TikTok. Di TikTok itu banyak banget peluang usahanya, Bapak dan Ibu. Jadi, kita bisa dapat banyak banget ide baru itu dari sana gitu. Contohnya, ini saya kemarin nge-search trend makanan yang pedas itu apa gitu ya. Nah, ternyata banyak banget trend makanan pedas ayam gitu ya, yang bisa Bapak dan Ibu cari yang paling banyak diminati itu yang mana. Nah, nanti bisa Bapak dan Ibu testing ke teman-teman gitu. Kalau misalnya animonya baik dari lingkungan sekitar, berarti kan itu merupakan peluang usaha yang oke, seperti itu. Kemudian, untuk testing produk, kalau yang tadi saya bilang, biasanya di perusahaan besar itu mereka ngasih sampel gitu ya, untuk konsumen, lalu mereka disuruh ngisi gitu. Ada catatan yang harus mereka isi. Nah, mungkin dari UMKM juga bisa sama seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa, apa namanya, istilahnya kasih free sampel juga gitu ya, ke teman-teman. Eh, cobain dong, aku punya produk ini gitu. Kasih masukan ya, nanti apa yang kurang. Misalnya seperti itu. Nanti kan mereka akan WA gitu ke Bapak dan Ibu, atau akan ngasih tahu lewat mulut langsung gitu ya, ya yang kurang masih ini, yang ini, mungkin bisa ditambahin ininya, seperti itu. Nah, itu merupakan hal yang sederhana gitu ya, yang menyerupai dari company yang besar, seperti itu, untuk bagian testing konsumernya. Nah, kemudian kalau testing di laboratorium, ini hal yang lain yang harus dibicarakan, jika memang Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan ke Bepom. Kalau itu memang harus dilakukan ke lab luar, atau lab eksternal gitu ya, untuk memastikan kandungan yang ada di dalam produk Bapak dan Ibu itu, apakah aman, sudah sesuai regulasi, peraturan, atau belum, seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke campaign and promotion. Nah, kalau di sini, di perusahaan besar, contohnya ya, kita bisa ngakukan dengan iklan. Kemudian bisa juga ada boot-boot makanan yang ada di mall, misalnya. Jadi, di situ kan orang tertarik, datang nyobain, oh beli deh setas gitu ya, misalkan dapat-dapat indomie, dapat apa, goodie bag, dan lain-lain. Nah, itu mereka lumayan itu bisa campaign, bisa dapat brand awareness yang tinggi gitu kan. Orang-orang jadi tahu, oh iya indomie keluarin rasa yang Jepang-Jepang loh sekarang gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu UMKM itu bisa nih caranya bagaimana? Nah, caranya adalah misalnya ada bazar gitu ya, itu juga bisa Bapak dan Ibu. Itu kan dari segi harga pun tidak setinggi yang memang kalau kita buka boot di mall dan lain-lain gitu ya, bazar-bazar. Ataupun misalnya ada car free day, nah itu kita bisa buka boot di sana gitu. Nah, itu kita bisa tingkatkan brand awareness ke orang-orang gitu. Kita branding bahwa ada loh produk kita tuh seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian ini ada hal yang menarik ya. Saya tuh suka nonton TikTok ya, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang suka nge-scroll TikTok. Saya ngikutin salah satu akun namanya Warung Mama Zafran. Nah, ini saya nonton dari beliau jualan seblak itu di rumah ya. Di rumah, rumahnya istilahnya benar-benar depan rumah, warungnya kecil sampai sekarang sudah punya usaha yang besar banget. Itu yang tadinya saya melihat kesehariannya burus anak dan lain-lain itu hebat loh. Dia bisa membuat usaha seblaknya itu sampai sebesar itu sekarang. Sampai punya ruko sendiri, dua tingkat di daerah Bekasi ya. Nah, itu luar biasa sekali sih. Dia memanfaatkan media sosial untuk bisa nge-branding produknya dia gitu. Saya punya seblak, seblak prasmanan, rasanya enak, begini-begini. Nah, orang yang tadinya nggak tahu bahkan sampai nyari kekontrakannya beliau gitu untuk datang nyobain seblaknya gitu ya. Bapak dan Ibu, jadi pemanfaatan media sosial itu sangat penting sekarang. Oke, nah sekarang kita beralih ke hitung-hitungan ya Bapak dan Ibu. Jadi, menurut saya ketika kita punya suatu produk ya, kita itu harus tahu modal produk kita itu berapa. Nah, dan kita juga jangan sampai modal produknya ini suka geser-geser harganya Bapak dan Ibu. Takutnya nanti Bapak dan Ibu tetap kasih harga misalnya Rp10.000. Ternyata modal Bapak dan Ibu hari itu lebih dari Rp10.000. Nanti kan suka nggak nyadar ya kalau nggak dihitung costingnya. Nah, itu yang harus menjadi catatan bagi UMKM bahwa modal awal itu memang harus penting untuk dihitung seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini ada salah satu contoh perhitungan ketika misalkan Bapak dan Ibu mau bikin bumbu soto. Misalnya di sini saya mau jualan soto, di sini Bapak dan Ibu harus buat dulu formula baku sotonya seperti apa. Kenapa juga penting untuk membuat formula baku? Kan ada yang bilang, ah Mbak, saya masak soto jemplung-jemplung aja oke gitu. Oke, berarti ibunya atau Bapaknya punya sens masak yang sangat baik. Tapi ketika Bapak dan Ibu yang punya sens masak baik ini sudah misalkan lagi pergi kemana gitu atau sudah berganti ke anaknya yang pegang, apakah sens masaknya akan sama? Kan tidak ya. Nah, lebih baik dibuat formula bakunya supaya ketika berganti orang, ketika nanti ada karyawan dan lain-lain itu kita punya formula bakunya. Jadi rasa tidak akan bergeser, konsumen tuh nggak akan mikir kok rasanya beda ya sama yang dulu gitu. Sudah beda yang pegang, rasanya beda, nah supaya nggak ada omongan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi formula baku itu harus ditulis beserta dengan hitungan costingnya, seperti itu. Nah, di sini contohnya ya, kita mau bikin soto gitu ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, dan lain-lain, sampai di sini ada parsley. Kemudian Bapak dan Ibu ini bisa masukkan harganya berapa. Nah, di sini harganya, dimasukkannya harga actual ya Bapak dan Ibu. Ya, memang Bapak Ibu beli gitu, misalkan bawang merah sekilo misalnya 20 ribu misalnya. Nah, ditulis segitu harganya. Jadi jangan cuma kira-kira, takutnya kalau kira-kira dia bisa kelebihan, kalau kira-kira dia kekurangan juga kan Bapak Ibu jadi nombok gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini, di formulanya. Misalnya Bapak dan Ibu pakai bawang merah, misalnya 200 gram, misalnya bawang putih, misalnya 100 gram, ditulis di sini berapa. Nah, kalau di sini kan saya hitungannya pakai kilo ya, karena di skala produksi itu kan kita masaknya kan kilo, jadi jadinya nanti ratusan kilo gitu jadinya. Nah, kemudian nanti sudah dihitung, kita masukkanlah nilai SU per kilo. SU per kilo ini cara hitungnya adalah dari formula yang di sini, kita bagi dengan yield Bapak dan Ibu. Misalnya, Bapak dan Ibu tadi sudah masukkan bawang merahnya 20 gram, bawang putih 15 gram, jahe gajah misalnya 30 gram, misalnya lada, misalnya 5 gram, dan lain-lain. Oke, Bapak dan Ibu masak segitu, tambahin air, oke, tambahin air, masak jadinya berapa? Dari bahan misalnya 500 gram, misalnya Bapak dan Ibu. Dari bahan 500 gram, Bapak Ibu masak sampai sudah harum, sudah wangi, itu Bapak Ibu kan matiin kompor, itu ditimbang, berapa jadinya si bumbunya itu? Oh, Mbak, misalnya saya masak tadinya bahan 500 gram, ditimbang jadi 300 gram, oke, dimasukkanlah di sini, di yield-nya. Yield itu adalah rendemen masak gitu loh, hasil yang Bapak Ibu dapetin 300 gram. Tadi total bahan baku 500 gram, misalnya ya. Berarti di sini SU per pilonya adalah formula, dibagi dengan yield-nya berapa. Nah, oke, ini semua hitung sama, sudah ketemu, baru kita hitung unit cost-nya. Unit cost itu adalah nilai SU per kilo, dikali dengan harganya. Dikali dengan harganya. Jadi, unit cost ini membantu kita menghitung bawang merah itu menyumbang harga berapa di produk kita. Misalkan kalau kita pakai 20 gram bawang merah, ternyata dia nyumbang harga 1 rupiah ke harga modal kita. Nanti kita jadi akan tahu, apa sih sekarang yang bikin mahal gitu ya. Oh, ternyata unit cost bawang merahnya gede banget, misalnya karena harga bawang merah lagi naik gitu. Nah, itu jadi akan ketahuan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, oke, ketemu nanti unit cost-nya nilainya berapa. Kemudian, kita hitung di sini harga produknya gitu ya, untuk satu porsinya gitu. Nah, di sini juga ada catatan penggunaan gas, listrik, dan lain-lain itu juga harus diperhitungkan. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak-Ibu, tadi kan saya jualannya soto ya, ceritanya gitu. Misalkan saya jualan soto tadi dari 500 bumbu, jadinya 300 bumbu sotonya gitu. Misalnya sekali masak, eh sekali untuk satu porsi soto, saya pakai bumbunya itu 30 gram. Bapak-Ibu masukin di sini. Ini untuk hitung satu porsinya, bumbu saya pakai formula 30 gram. Oke, harganya berapa harga bumbu soto saya? Tadi kan ini Bapak-Ibu udah punya unit cost ya, udah punya unit cost, ini ditambah. Misalnya harga sotonya itu ternyata secara keseluruhan 18 ribu mbak. Oke, tulis di sini 18 ribu. Berarti SU per kilonya nanti jadinya 30 gram per seribu, per seribu ya, dikali dengan harga sotonya. Itu 18 ribu harga bumbu sotonya gitu. Jadi, nanti berapa hasilnya? Oh, ternyata dalam satu mangkok, bumbu soto saya harganya sekian gitu. Nanti ketahuan. Nah, kemudian ada pakai apa? Beras misalnya kan. Soto pakai nasi gitu ya. Berasnya. Oke, beras satu porsi, Bapak-Ibu itu kira-kira misalnya ya, satu porsi setangkep gini, setangkep gini itu berasal dari beras berapa gitu. Nah, itu harus dicoba sih. Harus dicoba dihitung beras dari harga, apa nasi segitu berasal dari beras berapa. Itu harus coba dihitung. Misalnya berasnya itu, misalnya berasnya 70 gram misalnya. Udah, berarti 70. Di sini kan formula 70. SU per kilonya 70 per seribu. Kenapa per seribu, Mbak? Karena satu kilo, beras kan kita belinya satu kilo ya. Nah, kalau kita mainnya dalam gram, berarti kita ubah satuannya ke kilo itu dibagi seribu gitu, Bapak-Ibu. Jadi, 70 gram per seribu dikali harga berasnya. Misalnya Bapak-Ibu beli beras 15 ribu. Nah, nanti akan ketahuan unit kosnya berapa. Pun begitu sama. Misalnya pakai daging ayam, pakai sambal, dan lain-lain itu berapa. Nah, nanti akan ketahuan harga satu korsinya berapa. Misalnya harga satu korsinya, Mbak, ternyata 10 ribu saya sotonya. Ya udah, berarti Bapak-Ibu jangan jual 10 ribu. Berarti jualnya misalkan mau marginnya berapa persen. Saya misalnya mau marginnya 50 persen, Mbak. Oke, berarti dijualnya lebih gede gitu harganya. 20 ribu misalnya gitu. Jadi, ada gap 50 persen gitu ya. Dari 10 ribu modal ke 20 ribu. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu gambarannya gitu. Supaya nanti Bapak dan Ibu nggak nombok gitu ya. Karena kan biasanya suka ada omongan, kalau misalkan UMKM itu kok seringnya nombok gitu. Mungkin pencatatan modal dan lain-lainnya itu belum terstruktur. Seperti itu ya, itu salah satu tips dari saya untuk kita mau mengembangkan produk baru. Oke, intinya ketika kita mau membuat produk yang excellent, produk yang sempurna itu ya, selain rasa dan konsep yang diterima oleh konsumen, kita juga punya harga yang sesuai. Sesuai itu dalam arti boleh mahal kalau memang produknya itu luxury atau produknya itu memang mewah, boleh nggak apa-apa mahal, tapi harus sesuai juga dengan target konsumennya yang seperti apa. Kalau memang target konsumennya yang lebih banyak menengah ke bawah, ya harus disesuaikan dengan harga dan porsinya gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi harga itu dianggap murah, mahal itu sebenarnya tergantung dari target konsumennya gitu ya. Kemudian bahan bakunya juga berkualitas ya, dan juga harus mudah untuk didapatkan. Jadi suppliernya banyak, harga Bapak dan Ibu juga nggak kena tipu istilahnya, karena harganya dimain-mainin sama supplier, makanya harus cari supplier itu jangan cuma satu gitu. Jadi harus punya alternatif supplier. Kalau supplier A makal atau harga lagi naik atau lagi susah, sourcenya Bapak dan Ibu punya source yang lain. Kemudian kita juga harus punya strategi marketing yang mumpuni, dalam arti bisa manfaatkan sosial media yang ada atau manfaatkan jaringan atau koneksi teman-teman yang Bapak Ibu punya. Seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Jika memang nanti ada pertanyaan, bisa silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Afra. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Siva untuk pengaparannya yang luar biasa banget ya Mbak Siva. Sangat semangat dan sangat informatif sekali. Oke, tadi Mbak Siva sudah membahas dengan sangat baik tentang pengembangan produk, mulai dari bagaimana cara mengembangkan produk yang sudah ada hingga meluncurkan produk baru yang bisa jadi fit di pasaran. Mulai dari mengumpulkan ide, desain produk, riset pasar, sampai pengujian dan kumpulan sebelum produk diluncurkan. Tapi ada tantangan besar yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan produk, khususnya terkait dengan keterbatasan informasi dan juga mitra dan jaringan. Sebagai solusinya, tadi Mbak Siva sudah membagikan alternatif tools dan strategi yang bisa diaplikasikan oleh UMKM untuk mengoptimalkan pengembangan produk dan marketingnya juga. Dan untuk membuka usaha juga penting banget yang sahabat saat mesin untuk menetapkan formula, formulanya agar saat berpindah tangan atau ada karyawan yang mengerjakan, rasa yang dihasilkan tetap konsisten. Dan penting juga untuk menetapkan COGS-nya agar masalah biaya yang diperlukan sehingga nantinya tidak mengalami kerugian. Baik, sahabat saat mesin, setelah mendengarkan pemaparan yang sangat informatif dan penuh insight dari Mbak Siva tadi, pasti sudah banyak menghindari kalian yang sudah tidak sabar untuk bertanyaan. Bahkan ini sudah ada banyak pertanyaan nih, Mbak Siva di kolom. Saya boleh bertanya. Saya boleh bertanya. Saya boleh bertanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya boleh bertanya. Dari Pak Pikih ya. Ya. Ya, saya akan menyampaikan pertanyaan. Bagaimana cara menentukan strategi tempat usaha dan cara mempromosikan produk dan jasa yang akan dipasarkan pada konsumen? Apa saja tantangan dan hambetannya? Adakah solusinya? Baik. Mungkin bisa langsung dijawab saja Mbak Siva. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Afra dan Pak Vicky tadi ya. Pertanyaannya ini ya Pak ya. Bagaimana cara menentukan tempat usaha ya Pak ya? Yang sesuai dengan target pasar kita ya Pak ya? Ya, benar. Ya, oke Pak. Jadi ini insight dari saya ya Pak. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain ada tambahan juga boleh ya. Jadi ketika kita tadi ya misalnya punya, rencana bikin produknya itu ready to drink tadi ya. Minumannya siap saja ya Pak. Oke, ready to drink kita tadi kan misalnya natural gitu. Atau dia dari bahannya itu bahan yang natural banget Mbak gitu. Misalnya minuman kunyit asem misal ya. Nah, kemudian itu berarti yang akan menjadi target konsumennya mungkin kebanyakan misalnya wanita gitu. Atau yang usianya misalnya 30-an ke atas. Oke, nah biasanya konsumen wanita dan usianya 30-an ke atas. Ke atas itu lebih banyak di mana gitu Pak. Misalnya kalau kita bisa temuin mereka itu ada di bazar-bazar misalnya. Atau ada di, biasanya kalau ibu-ibu itu ada di mana ya. Biasanya misalnya ada di, kalau misalnya car free day misalnya suka ada ibu-ibu gitu ya. Atau di taman dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita harus pastikan seperti itu Pak. Jadi kita cari dulu nih, pertama market kita atau yang akan menjadi konsumen kita calonnya itu seperti apa. Misalnya tadi, oke wanita usia lebih dari 30 tahun gitu ya. Biasanya mereka banyak ada di area mana gitu. Atau mungkin misalnya kalau itu makanannya, makanan sehat, makanan sarapan gitu ya. Misalnya adanya itu yang bisa makan itu orang usia berapa. Nah, kalau makanan yang sarapan itu kan dia lebih umum gitu ya, lebih banyak yang bisa makan gitu. Mulai dari anak-anak sampai orang tua bisa makan. Oke, itu adanya ada di area mana. Jadi kita target seperti itu. Kita harus tahu dulu calon konsumen kita seperti apa. Lalu yang kedua tadi ya mereka adanya di daerah mana gitu. Atau di event-event apa banyaknya gitu. Yang pengunjungnya itu banyak target market kita seperti itu. Nah, kemudian kita pertimbangkan juga dari segi harga Pak. Harga lapaknya. Biasanya kan kalau harga lapak itu suka beda-beda ya setiap acara gitu. Misalnya kalau, saya kurang tahu ya, kalau car free day mungkin dia ada yang lapaknya itu gratis. Cuma harus izin sama istilahnya pihak amanannya aja gitu. Tapi kalau biasanya bazar itu dia suka berbayar. Nah, itu ditentukan juga. Bapak harus menentukan juga apakah modal awalnya Bapak itu sudah sesuai gitu. Kalau misalnya buka di bazar yang tadi harus berbayar gitu. Sekiranya memang belum sanggup gitu untuk bazar yang berbayar. Bisa Pak cari di internet itu banyak suka ada festival-festival kuliner yang bazarnya itu harganya murah-murah. Itu biasanya suka ada gitu. Karena di Indofood itu juga suka datang ke festival-festival yang istilahnya harganya itu nggak terlalu mahal. Itu juga suka ada gitu. Jadi bisa aja di searching-searching di internet seperti itu Pak. Nah, kemudian apa namanya tadi kalau misalkan kita juga dari segi ini Pak, dari segi lapak kita yang mau kita buka itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya Bapak makanannya tadi makanan sarapan gitu ya. Berarti harus dibikin banner gitu. Misalkan bannernya sarapan sehat, mengenyangkan, dan harga terjangkau misalnya. Misalnya ya, jadi dibuat banner seperti itu supaya orang itu tertarik. Dan kemasannya pun juga harus dibuat yang menarik gitu Pak. Jadi ketika orang lewat gitu ya, ada makanan yang ditajang gitu. Ketika orang lihat, apa nih ya, terus udah ada harganya juga. Jadi orang sekali lirik itu bisa tahu, oh ini harganya 10 ribuan gitu ya. Nah, jadi orang enak gitu Pak. Bisa langsung eye-catching, bisa langsung kelihatan, udah jelas informasinya, gak usah nanya-nanya Pak harganya berapa. Karena udah jelas tuh tulisannya 10 ribu gitu. Dan uang 10 ribu itu kan uang yang istilahnya setiap orang tuh seringnya punya gitu ya Pak. Beda kalau misalnya 8 ribu ribet ya, suka ada kembalian apa gitu gitu. Atau harganya 5 ribuan, jadi dibuat porsinya lebih kecil. Jadi itu uang-uang yang memang setiap orang pergi kemana-mana itu biasanya selalu ada gitu. Jadi kalau bisa harganya itu dibuat yang harga yang pecahan uangnya itu mudah seperti itu Pak. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membuat peluang untuk konsumen itu semakin mudah, semakin tertarik dan eye-catching gitu loh untuk bisa datang ke bud kita. Seperti itu sih Pak. Ya, saya boleh bertanya lagi. Oh ya, boleh Pak. Apa perbedaan dari formula baku dan COGS? Apa manfaat dan fungsi untuk suatu bisnis UMKN dalam pengelolaan? Baik dari formula baku maupun COGS? Oh ya, oke Pak. Jadi kalau formula baku itu ya Pak, dia itu kalau kita lihat di slide-nya yang tadi, sekarang saya share lagi. Nah, jadi kalau formula baku itu di bagian ini Pak. Jadi formula baku itu adalah resep istilahnya ya Pak. resep makanan atau produk yang Bapak buat. Misalnya tadi kan ceritanya saya bikin bumbu soto. Jadi resep sotonya saya tulis di sini Pak. Jadi misalnya ternyata besok-besok saya lagi nggak bisa jualan. Nah, yang jualan misalnya saya minta teman saya atau karyawan saya, dia masakin bumbu sotonya, itu akan sama rasanya dengan yang saya masak. Karena formulanya atau resepnya itu sudah pakem gitu Pak. Jadi nggak akan bergeser rasanya siapapun yang akan membuat seperti itu. Nah, itu bermanfaat, bermanfaat. Karena kenapa biasanya produk-produk perusahaan besar itu rasanya nggak geser gitu. Kayak misalkan sambal yang satu sama sambal yang di botol lain itu walaupun udah produksi dari kapan tahu rasanya kan tidak bergeser gitu ya Pak. Karena formulanya pakem, sama gitu. Jadi mau siapapun yang akan membuat di pabrik, manapun yang akan membuat pasti akan sama rasanya. Nah, seperti itu Pak. Nah, ini itu penting ya untuk di UMKM Pak. Karena ya tadi yang saya bilang, supaya rasanya nggak bergeser-geser. Jadi konsumen itu akan tetap suka dengan produk-produk seperti itu ya. Nah, bedanya dengan COGS itu apa? Kalau COGS itu adalah perhitungan modal per satu porsi makanan yang Bapak jual gitu. Jadi, dengan hitungan formula ini kan tadi Bapak sudah bisa hitung. Oh, misalnya dari setengah kilo bahan. Tadi bahannya kan misalnya ada bawang merah, bawang putih dari setengah kilo bahan. Saya bisa jadi bumbu soto itu 300 gram atau 3 on gitu ya. 3 on. Nah, ternyata dari 3 on itu harganya 3 on itu berapa gitu. Oh, ternyata harga tadi saya sebut Rp18.000. Oke, Rp18.000. Ternyata dari Rp18.000 kalau saya, kan saya punya nih ya 3 on sebumu nih udah jadi. Saya mau jual. Nah, satu porsi mangkok soto itu saya nggak mungkin kan masukin 300 gram atau 3 on. Saya misalkan ambil sesendok. Oh, sesendok itu ternyata timbangannya itu 20 gram misalnya. Oh, ternyata 20 gram itu punya harga berapa gitu. Oh, 20 gram itu ternyata punya harga misal Rp3.000 gitu. Oh, oke berarti dalam satu mangkok soto saya ada bumbu soto harganya Rp3.000 gitu. Terus kekambahan tadi beras gitu. Karena pakai nasi, nah itu ternyata berasnya harganya misalnya Rp2.000 gitu per satu porsi. Jadi nanti Bapak bisa tahu dengan hitung COGS harga modal Bapak satu mangkoknya itu berapa. Seperti itu Pak. Jadi ketika Bapak jual istilahnya tidak akan mengalami kerugian gitu Pak. Karena harganya nggak bergeser, seperti itu Pak. Terus bagaimana cara menyiapkan modal usaha UMKM untuk produk bangan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen? Oke, kalau dari modal usaha mungkin itu hal yang berbeda ya Pak. Karena modal usaha itu kan setiap orang punya kesanggupan yang berbeda-beda gitu. Jadi misalnya Bapak memang baru punya modal usahanya, misalnya Pak baru sekian Rp100.000, misalnya anggaplah Rp500.000. Oke, nah Rp500.000 itu kalau memang ternyata belum sesuai gitu. Belum sesuai kalau misalnya Bapak mau bikin yang jumlahnya banyak, jangan dipaksa gitu Pak. Karena kalau modal usaha itu hal yang lain, sisi yang lain gitu ketika kita mau mengembangkan produk gitu loh. Karena itu kan memang awal modal kita yang kita persiapkan gitu. Jadi jika memang Bapak masih punyanya segitu ya kita manfaatkan uang yang ada supaya jangan sampai over budget terlebih dahulu. Seperti itu sih Pak. Terus bagaimana cara menarik pembeli untuk bisa menjadi pelanggan dari suatu bisnis UMKM? Apa saja tips dan triknya agar banyak peminatnya? Adakah tantangan dan solusinya mungkin? Oke, jadi kalau misalnya produknya supaya diminati gitu ya Pak ya. Jadi supaya banyak peminatnya gitu ya si produknya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya Pak, kalau misalkan kita mau produk kita istilahnya laris gitu di pasaran, kan nggak mungkin cuma dari segi rasa saja yang enak. Oke, rasa enak banyak soto yang rasanya enak. Tapi kita harus punya ciri khas dengan soto-soto lain yang memang sotonya jenisnya sama. Misalnya soto kudus gitu, apa soto kudus itu antara soto kudus kita dengan soto kudus yang lain itu harus ada ciri khasnya. Bapak misalkan searching aja gitu, cari di internet bisa soto kudus itu ciri khasnya apa sih. Nah terus rata-rata yang ada di daerah Bapak bentuk soto kudusnya kayak apa. Misalnya, oh yang lain Mbak soto kudusnya itu misalnya soto kudusnya cuma ayam. Misalnya, oh kalau saya cari misalnya di internet soto kudusnya ada yang daging juga Mbak gitu. Oh ternyata orang-orang juga suka yang campur, ada yang jeruan juga, oke. Berarti kita buat soto kudusnya ada yang campur, ada yang tadi campur jeruan, ada yang daging, ada yang ayam. Jadi Bapak lebih berbeda gitu loh dibandingkan yang lain gitu. Dan harus dipastikan juga di area Bapak itu memang banyak gitu peminat soto ataupun orang-orang yang memang sering mengonsumsi soto di jam-jam tertentu. Misalkan kalau soto kan kita pikirnya makan pagi atau makan siang gitu ya, sarapan atau makan siang. Nah berarti Bapak nanti buka stand-nya atau buka warungnya gitu. Berarti di area yang banyak orang lewat, orang mau berangkat kerja atau orang yang mau makan siang pulang kantor gitu misalnya. Seperti itu Pak. Jadi harus disesuaikan dengan target dari market Bapak dan juga, apa namanya target market dan juga dibuat ciri khas yang berbeda gitu. Jadi jangan cuman rasanya enak, tapi target marketnya harus sesuai dan bisa membuat branding gitu loh. Branding yang berbeda dibanding yang lain, seperti itu Pak. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara menghadapi persaingan harga dari suatu bisnis UMKM? Dan bagaimana cara memanfaatkan sosial media khususnya TikTok dan Instagram untuk mempromosikan produk? Itu. Oke Pak, jadi kalau cara menangani persaingan harga gitu ya Pak. Nah, kita itu tadi kan makanya membuat COGS ya Pak ya. Kita jadi tahu, oke harga satu porsi saya tadi misalnya Rp10.000. Nah, terus ternyata kalau misalnya saya lihat soto yang lain dia Rp15.000 ya Mbak, saya jual Rp20.000. Oke, dia jual Rp15.000. Nah, kita lihat dulu nih, kita misalkan belilah sotonya mereka, lalu kita bandingkan dengan soto kita. Apakah soto mereka itu isinya sebanyak kita? Itu yang pertama. Oke, ternyata nggak sebanyak kita Mbak isinya. Oke, berarti kita cobain lagi. Apakah dia kuahnya, misalnya kuahnya sekental punya kita, santannya sebanyak kita? Oh, ternyata nggak Pak, dia encer gitu. Oke. Oh, berarti dari segi situ kita bisa lihat kenapa alasannya dia harganya Rp15.000, Pak. Nah, kembali lagi ke Bapak. Apakah Bapak memang mau harga sotonya dibuat lebih murah supaya persaingan harganya, istilahnya, supaya harganya bisa bersaing dengan soto yang ada di sana gitu ya, dengan kompetitor Bapak. Kalau misalnya memang mau, berarti Bapak harus ubah di COGS tadi, di hitungan harga tadi. Oke, kira-kira apa ya yang bisa saya kurangin nih, biar harganya lebih murah, seperti itu Pak. Oke, harganya mungkin santannya saya turunin deh sedikit gitu. Atau apanya yang bisa saya turunin sedikit, seperti itu Pak. Karena kalau misalnya dengan formula Bapak yang harganya Rp10.000, tapi Bapak jual Rp15.000, nanti Bapak cuma dapat modal, eh modal, dapat untung kan cuma Rp5.000 ya. Istilahnya margin atau perbedaan harganya itu kecil gitu Pak. Nah, jadi menurut saya kalau memang Bapak mau dapat untungnya tetap ada, tetap banyak gitu ya, tapi mau harganya bersaing, berarti harus dirubah di resepnya. Apa yang masih bisa saya rubah di resepnya, seperti itu Pak. Jadi jangan dipakai dengan resep yang ada, tapi Bapak potong harganya itu jangan. Karena nanti, kasihan, rugi di Bapak. Apalagi kalau Bapak harus bayar karyawan gitu ya, misalnya bayar tenda, misalnya. Itu jangan, menurut saya seperti itu jangan. Terus tadi apa lagi ya, oh ya, tadi yang TikTok ya, Pak bagaimana cara kita bisa, apa namanya, tadi menggunakan media sosial TikTok. Kalau saya lihat contoh yang tadi ya Pak ya, yang warung sebelah Mama Zafran itu, saya suka banget soal beliau, saya nontonin terus soalnya. Jadi beliau itu setiap hari posting aja Pak, jadi videoin gitu. Dividioin, oh saya hari ini, jadi dia bikin kontennya a day in my life. Jadi sehari-hari saya sebagai seorang mama atau seorang ibu rumah tangga, jualan seblak tapi ngurus anak. Beliau itu kayak gitu awal-awalnya. Nah dia videoin terus setiap hari. Terus nanti orang-orang kan lama-lama, hari ini Mama Zafran ngapain ya? Nonton lagi. Oke, hari ini Mama Zafran jualannya kayak gini. Oke, ditonton lagi besoknya. Terus kayak gitu. Atau dia ada cerita apa gitu. Misalnya cerita hari ini pelanggan saya ada yang marah-marah gitu. Nah itu diceritain sama dia. Jadi kita kan jadi tahu kesehariannya dia. Lama-lama orang penasaran kok ada terus ya Mama Zafran di pelanggannya gitu. Nah itu jadi gak apa-apa Pak. Dari konten-konten awal yang istilahnya menceritakan keseharian Bapak, itu pun sudah cukup loh untuk membuat penonton di TikTok itu tertarik gitu. Karena rata-rata setelah saya lihat, orang-orang itu lebih tertarik nonton keseharian orang biasa. Orang biasa itu maksudnya bukan artis ya. Itu lebih menarik gitu untuk ditonton dibandingkan dengan keseharian artis gitu. Karena kan kalau keseharian orang biasa itu beda-beda ya. Keseharian saya berbeda dengan Bapak atau dengan teman-teman yang lain. Nah itu seru untuk ditonton di TikTok itu banyak banget yang nonton Pak. Sampai jutaan gitu loh. Gak cuman memang harus rajin gitu ya. Harus rajin ngepostnya. Dan juga harus sesuai gitu sama target pasar audiens yang Bapak menguju. Seperti itu Bapak. Ya sudah cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, semoga menjawab ya jawaban dari Bershifa Pak Fiji. Semoga bisa diaplikasikan juga nih mungkin untuk usaha Pak Fiji. Kemudian ada lagi nih yang sudah raise hand dari Pak Jo. Mungkin bisa langsung on mic aja Pak Jo. Ya, halo. Masuk ya suara saya. Ya, halo Pak. Oke, ya. Mau sianing dikit aja sih sebenarnya dari yang pemaparan dari Bershifa ini keren sekali sih. Maksudnya dari bahan baku, dari segi marketingnya juga. Keren lah. Maksudnya di sini juga saya jadi flashback di awal, di tahun 2007 sih. Kemarin itu kan di tahun 2006 itu. Saya ada sahupnya juga. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar namanya Misa Celup. Nah, Misa Celup ini konsepnya itu makanan yang didusuk dan direbus. Nah, itu sempat hype. Maksudnya di sini saya share. Itu sempat kita buka cabang itu sampai di 4 titik. Di daerah Jakarta dan Tanggilan. Nah, waktu itu momennya sangat banyak sekali, rame sekali. Waktu itu belum ada sama sekali untuk marketing, untuk sosial, TikTok, dan lain-lainnya. Jadi, di situ saya belajar. Di site kita lagi booming produk kita. Waktu itu di Indonesia atau di Jakarta itu belum ada makanan seperti itu. Jadi, kita absorb-nya itu dari Singapur. Nah, itu sempat hype. Kita sempat buka 4 titik. Momennya cuma setahun lalu. Nah, habis itu ada copycat-nya, ada penerima, segala macam. Nah, di sini saya mau membagi nanti sih buat teman-teman. Mungkin di saat kita mau develop produk untuk makanan, mungkin kita lebih panjang lagi sebelum kita memutuskan untuk kita go. Kalau misalkan kita udah go, udah jalan, udah kecemplung lagi beratnya. Nah, kita harus apa ya? Harus tweet-nya lagi untuk nanti kompetitor. Kita harus lebih aware lagi. Yang penting kuncinya konsisten sih. Maksudnya kita mau inovasinya seperti apa. Ya, mungkin masukkan saya dari situ sih. Jadi, di saat kita lagi memang produk kita, kita udah bikin segala macam. Terus all packaging-nya juga udah bagus. Terus ya membedakannya kita dari orang lain itu apa. Kalau misalkan kita sudah admin, ya mungkin saya mau menambahkan sedikit. Evaluasi itu yang penting. Jadi setelah hari kita berjalan, kita evaluasi. Nah, akhirannya ceritanya endingnya apa yang usaha yang saya print di sini, akhirnya bangkrut. Akhirnya bangkrut. Ya kan, sempat booming sebentar, sekitar kurang lebih 1-2 tahun. Makin lama kan makin kita sepi, karena banyak yang niru juga. Akhirannya yaudah, di situ tidak ada inovasi. Waktu itu saya sama kakak saya yang membuka ini. Walaupun break even, tetap sih kita menyayangkan. Di saat memang ada momennya ini, kenapa kita nggak eksplor lagi untuk lebih inovasi lagi sih. Maksudnya di sini teman-teman kan, sebagian kan UMKM ya, akan mau menuju UMKM. Nah, saran saya sih mungkin begini sih. Masukkan kalau misalkan kita mau menjalankan suatu bisnis UMKM, ya lebih nih lah, lebih di-make sure. Maksudnya untuk ke depannya, setahun ke depan saya mau lakukan apa. Atau mungkin daily-nya mau lakukan seperti apa. Seperti dari Kasifah bilang tuh, sederhana aja, yang penting kita lakukan, kita posting aja tuh platform ini. Online sekarang udah banyak kok. Kayak IG, TikTok, segala macam. Mungkin sebelum kalian udah produk untuk banyak nih, mungkin kalian udah boleh sekisip-sekisipin kan sih, ada produk ini yang membedakannya daripada yang lain. Gitu sih. overall dari Kasifah oke banget sih. Gitu. Ya udah dari itu saya aja. Oke, thank you. Oke, Pak Jo. Makasih untuk sharingnya. Mungkin bisa jadi insight baru nih untuk sahabat saat mesin yang lainnya ya. Iya, jadi ya itulah. Jadi kan ini cemer pengalaman saya yang dulu banget sih. Iya, benar Pak. Saya juga sedikit cerita ya, Mbak Afra dan Pak Jo, serta Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kuliah, dulu saya pun juga pernah jualan, Bapak dan Ibu. Dulu saya jualan cookies, kue cookies gitu ya, yang rasa-rasa ada coklat, mocha gitu, ada coklat chips-nya. Kemudian saya dulu juga pernah jualan donat, berbagai varian rasa, ada yang bomboloni, kemudian ada yang, apa namanya, coklat yang bolong biasa gitu ya, dengan place yang berbeda. Nah, cuman karena benar yang Bapak Jo bilang, ketika saya waktu itu sudah running, saya juga waktu itu berdua sama adik saya, Pak. Dia masih SMP, SMP kelas 3 kalau nggak salah. Saya masih kuliah, karena pandemi ya, saya di rumah, banyak waktu luang, kemudian saya jualan. Tapi ternyata, ya seperti itu, booming awalnya, banyak yang beli orderan dari teman mama, kemudian dari teman-teman SMA, kemudian teman SD, banyak yang beli. Nah, tapi ternyata, karena saya tidak melakukan inovasi ya, waktu itu. Jadi, saya benar-benar cuman, yaudah, jualan itu aja, setiap hari saya buka PO, apa, setiap 3 hari sekali, sampai 5 hari sekali saya buka PO, seperti itu. Begitu aja. Lama-lama orang kan bosen ya, mungkin ya, karena waktu itu mungkin lagi happening, cookie yang dicelup dengan susu, dengan saus gitu ya. Tapi ternyata, ketika tidak diinovasikan lagi, tidak rutin juga gitu, saya untuk membuat, apa, rancangan ke depannya, saya mau ngapain dia, selain jualan cookie gitu ya, seperti yang Bapak Jo bilang, ternyata benar, yaudah, usaha saya akhirnya berhenti gitu ya, modalnya juga habis gitu, ya sudah gitu. Jadi, intinya konsisten, Bapak Ibu benar, seperti yang Bapak Jo bilang, konsisten, dan juga kita harus punya plan gitu, atau rencana, misalnya, oke, saya jualan makanan ABC gitu, dalam waktu setahun, tapi makanan ABC ini, apakah akan terus ABC, atau ABC ini akan saya bikin, A1, A2, B1, B2, seperti itu, jadi variannya dibikin lebih banyak, atau saya nambah lebih, seperti itu Bapak Ibu, jadi konsisten, dan juga dibuat planning yang, jelas gitu ke depannya, benar sekali Bapak Jo. Terima kasih banyak ya Pak ya, tambahan infonya. Baik, terima kasih juga Mbak Siva, sharing-sharing lagi nih, dan ini ada pertanyaan juga nih, Mbak Siva di column chat, dari Pak Andi, mungkin saya bacakan saja ya, Mbak Siva, dari Pak Andi, selamat siang Kak, saya Andi dari Ciami, sejenis bertanya, bagaimana Kak, kita bisa memastikan, bahwa riset pasar yang kita lakukan, benar-benar mencerminkan, minat konsumen yang sebenarnya, terutama di tengah, dinamika trend yang menjadi cepat berubah, dan seberapa penting, segmentasi pasar, dalam pengembangan produk pangan, apakah kita cukup, dengan menargetkan pasar masal, atau perlu segmen yang lebih spesifik, mungkin bisa langsung di jatah saja, Mbak Siva. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andi, pertanyaannya, riset yang kita lakukan, benar-benar mencerminkan, minat konsumen, sebenarnya, oke, oke, oke Pak Andi, jadi, untuk pertanyaan yang pertama ya, jadi bagaimana kita, memastikan, bahwa riset yang kita sudah lakukan, itu benar-benar sesuai, jadi, kalau misalnya, yang saya lakukan, di perusahaan, gitu ya Pak, saya bilang, tadi kan saya bisa, pakai tools Mintel, atau tools Innova Market Insight, nah, kalau mereka itu kan, memang benar-benar mengumpulkan data langsung, dari konsumen, di wawancara, kemudian, dari data, apa, perdagangan, benar-benar dimasukin, gitu ya, jadi datanya memang actual, nah, kalau misalkan, dari tim, apa, dari teman-teman UMKM, itu, menurut saya, bisa, tadi ya, kan ada, apa, menggunakan Google Trends, misalnya, atau dengan melihat dari, tren-tren yang ada di social media, nah, kemudian, untuk memvalidasinya, dari Pak Andi, bisa mungkin melakukan, istilahnya, brainstorming, atau bisa, melakukan ini, diskusi, gitu, dengan teman-teman, atau dengan market yang memang Pak Andi tujuh, misalnya ya, misalnya tadi, contoh saya, tadi minuman RTD ya, kita masih pakai contoh yang tadi, minuman RTD itu, kalau kita lihat di Google Trends, misal, itu yang minum tadi usianya, dari gen Z, misalnya anak SMA, umur 16, sampai umur 35-an, atau 38-an, gitu, oke, nah, kita bisa memvalidasi itu, dengan misalnya Pak Andi buka itu, apa, Google, Google, apa yang isi, di, itu lah, isi, Google Form, sorry, nah, Google Form, nah, di Google Form itu kan, Pak Andi bisa mungkin, bisa share ke teman-teman, atau ke Instagram, gitu ya, di-share, kemudian, target marketnya itu apa, gitu, eh, target marketnya siapa, misalkan, tadi, anak SMA, gitu kan, di-share, terus nanti, Bapak kasih pertanyaan-pertanyaan, untuk memvalidasi, benar nggak sih, trend yang saya dapat, di Google Trends, sama trends yang saya lihat, di TikTok, gitu ya, bahwa itu benar, tervalidasi gitu, sesuai dengan keadaan aktual pasaran, yang sebenarnya, oh, kalau Mbak agak ribet ya, kalau bikin Google Form, oke, berarti mungkin bisa ditanya langsung, ke orang-orang terdekat, yang memang termasuk, ke dalam range umur, target market kita, gitu Pak Andi, gitu ya, jadi, sekiranya, sudah di target gitu kan, kita bisa tanya gitu, oh, benar nggak ya, kalau anak umur segini, kamu sering nggak sih, minum, minuman ready to drink, kalau sehari, atau seminggu, kamu minum berapa kali, misalnya, kamu suka rasa apa, gitu, jadi kan kita bisa, tervalidasi gitu, jawaban, apa, market yang kita cari, sudah searching sebelumnya, itu tervalidasi, dengan bertanya langsung, metodenya bisa, bertanya langsung, atau bisa pakai Google Form tadi, seperti itu sih, saran saya, gitu ya, istilahnya, hal yang lebih mudah, yang bisa dilakukan, sebagai WFKM, gitu, terus, apa lagi ini, oh ya, dan seberapa penting, segmentasi pasar, dalam pengembangan produk pakan, segmentasi pasar, ini penting ya Pak Andi, karena, sekiranya, kita salah target, salah target pasar, itu nanti, tidak sesuai gitu, dengan apa, apa yang kita, buat produknya, dengan kebutuhan, yang mereka, kebutuhan yang memang, si konsumen butuhkan, gitu, nanti ketika kita salah target, produk kita tuh, dianggap tidak perlu, gitu loh, oleh mereka, contoh ya, kita ngomong sekarang nih, sirup aja ya, misalnya, minuman sirup itu, kalau saya kan, di Indo Food, juga ada minuman sirup ya, di Indo Food itu, minuman sirup, kita namanya, ada peak season, peak season itu, kita produksi, cuma ketika mau lebaran, gitu ya, nah, tapi kita, saya melihat tren, minuman sirup sekarang, itu agak menurun, makanya juga terkait, produksi sirup, itu pun juga agak menurun, di kami, dan saya rasa, di perusahaan-perusahaan, sirup yang lain pun sama, kenapa, karena, kalau misalnya, kita lihat orang, lebaran puasa pun juga, gak semua rumah loh, yang minum sirup, orang-orang tuh sekarang, sudah concern gitu loh, dengan si, sirup yang kadar gulanya tinggi ini, nah, dari Bepom pun juga, sudah gencar loh, kalau gula yang tinggi itu, gak boleh, makanya sekarang, mau ada, permasalahan, terkait sugar tax gitu, atau gula itu, akan diberikan pajak yang tinggi, kemudian, nanti juga akan ada, nutri label, nutri label itu, ada rapot, untuk setiap makanan, kalau rapotnya A, berarti gulanya rendah, B, C, D, kalau D itu, rapotnya gulanya tinggi banget, gitu, nah, itu, hal-hal seperti itu, yang, apa namanya, penting gitu loh, untuk setiap target, target pasar, misalnya, kalau anak-anak muda, oke lah, anak-anak muda masih, oh, saya minumnya gunanya banyak, gak apa-apa gitu, tapi kalau ternyata, target kita, untuk anak, apa, untuk bapak ibu, yang usianya sudah 40 tahun ke atas, kan tidak bisa, yang gulanya tinggi gitu ya, mungkin mereka lebih concern gitu ya, nah, itu jadi target segmentasi pasarnya, itu penting, dan menurut saya, kita coba dulu, dari target yang besarnya dulu, ya Pak Andi, jadi dari target, pasar yang secara masalnya dulu, baru nanti kita rincikan spesifiknya gitu, dan menurut saya, kalau target spesifik itu, agak bingung ya, karena setiap orang itu kan, setiap generasi lah, kita lihat ya, setiap generasi itu punya, kebiasaan, kebiasaan pembelian yang berbeda ya, misalnya, baby boomer, itu ya, yang ukur ya, kalau saya tidak salah ya, 50 tahunan sampai 60 tahunan, itu kan berbeda, apa, kebiasaan membeli mereka dengan gen Z, yang sekarang masih usianya 20-an, dan belasan, seperti itu, jadi, menurut saya, spesifiknya itu, tidak perlu spesifik, spesifik yang dimaksud itu, harus seperti apa juga ya, kalau spesifik perorangan, menurut saya, tidak perlu sih, tapi, lebih spesifiknya itu, ini saja, generasi saja, Pak Andi, jadi misalnya, Pak Andi tadi, mau targetnya yang, umurnya, misalnya ya, umur patuan ke atas, berarti dia masuk kategorinya, apakah milenial, ataukah dia baby boomer, apa boomer, gitu ya, nah itu harus dicari, nanti Pak Andi bisa juga searching, kebiasaan pembelian baby boomer, atau kebiasaan, consumer behavior, gen Z misalnya, jadi ya, kita bisa tahu, oh gen Z itu sifatnya kayak gini, kayak gini, nanti kita jadi bisa, menyesuaikan gitu, dengan apa yang mereka, sukai, atau yang mereka butuhkan, seperti itu, Pak Andi, semoga menjawab ya, Pak, oke, lanjut Mbak Frah, ini ada pertanyaan dari Ibu Danik, bagaimana strategi dan inovasi, untuk mengatasi keterbatasan informasi, SDM, dan mitra kerja di era sosmed saat ini, latihan apa yang menunjang, untuk meningkatkan daya kreativitas pegawai, agar ide yang tercinta, bisa dimaksimalkan, untuk kemajuan produksi, saya langsung menjab aja, ya oke, jadi untuk Bapak Danik, strategi dan inovasi, untuk mengatasi keterbatasan informasi, oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, terkait, ini ya Pak, keterbatasan informasi, oke, jadi, sebenarnya ya Pak, keterbatasan informasi yang saya, yang kita lihat sekarang itu, sangat-sangat jauh lebih baik, dibandingkan yang dulu ya Pak, jadi, kalau misalkan mungkin, Bapak Ibu ada yang pernah, atau sudah punya usaha, dari tahun awal 2000-an, mungkin ya, nah itu pasti akan lebih sulit lagi, keterbatasan informasi itu, benar-benar sangat terbatas, kalau sekarang, yang saya maksud, keterbatasan informasi adalah, mungkin Bapak dan Ibu, belum bisa akses Mintel, misalnya, belum bisa akses, Innova, Market Insight, belum bisa akses, ke, apa namanya, ke, apa, platform-platform lain, yang memang berbayar, untuk kita tahu, informasi marketing, gitu ya, mungkin seperti itu, nah, belum, apa, dengan tidak mudah, diundang oleh, kementerian perdagangan, misalnya, misalnya, nah itu, hal-hal seperti itu, yang saya maksud, keterbatasan informasi, nah cuman, dari segi, sosial media, terutama Google ya, Google itu, kita mau cari apa aja, itu bisa, Bapak dan Ibu sebenarnya, jadi, terbatasnya itu, bukan terbatas, yang benar-benar gak ada, info itu tidak juga, gitu, jadi, kita sebenarnya, bisa tetap dapat info, cuman, ya kita harus pintar-pintar, menggunakan, internet kita, gitu, kayak tadi, contohnya Google Trends, terus, kita bisa juga, gunakan lagi, apa namanya, Google Trends, tadi, TikTok, Instagram, biasanya, apalagi ya, kemudian, bisa juga pakai, YouTube, YouTube Reels, itu juga banyak, Bapak dan Ibu, jadi, bisa pakai, hal-hal seperti itu, gitu, untuk membuat kita, dapat informasi yang baru, nah, sekiranya, memang, ternyata, masih kurang nih, Mbak, gitu, oke, tadi yang saya bilang, pakai Google Form, itu juga bisa, Bapak dan Ibu, nah, sekarang, Bapak Ibu, mungkin, tahu juga, chat GPT, gitu ya, atau AI, gitu ya, Gemini AI, nah, itu juga Bapak Ibu bisa, itu mirip, Mintel itu mirip dengan, chat GPT, jadi, Bapak bisa ketik, apa aja, nanti muncul, yang Bapak tanyain itu, dia kayak manusia, jadi, bentuknya pertanyaan, gitu, jadi, bagaimana, caranya, membuat, boot, makanan di daerah ini, nah, itu nanti dia muncul, itu semuanya jelas, bahkan, lebih jelas daripada Google, gitu, nah, itu mirip dengan kerjanya Mintel, seperti itu, jadi, menurut saya, banyak sekali platform yang bisa digunakan, Bapak dan Ibu, gitu ya, jadi, terbatasnya itu bukan terbatas, yang Bapak sama sekali gak dapat, tapi masih bisa, gitu, seperti itu, kemudian, SDM dan Mitra Kerja di area sosmed ini, nah, ini, seperti yang saya bilang tadi, Mitra Kerja, jadi, seperti Mama Zafran lagi ya, saya ngefans banget, seperti Mama Zafran itu ya, dia itu tadinya kan cuma ibu rumah tangga ya, rumahnya di Bekasi, terus, beliau juga rumahnya awalnya kecil, beliau gak punya gitu, Mitra Kerjanya sama sekali gak ada, cuman beliau dan suaminya aja, mereka tiap hari belanja, jualan sebelah, kayak gitu aja, tapi, dengan tiap hari dia upload di sosmed, terus, dia buka afiliasi TikTok, nah, itu akhirnya, dia bisa dapat endorse, nah, itu jadi Mitra Kerja baru loh, Bapak dan Ibu, jadi, karena beliau ini, tekun gitu ya, untuk bikin konten, untuk bikin afiliasi TikTok, afiliasi TikTok, itu Bapak dan Ibu kayak, ngejualin barang orang, tapi bukan Bapak Ibu yang ngepackingin, jadi, Bapak Ibu cuma bikin video, oh, saya beli makanan ini, dari, toko ini, rasanya enak, misalnya kayak gitu, saya udah coba ini sambil makan gitu, oh, Bapak, udah, bukan tuh afiliasinya, udah, nanti orang ngeklik dari, dari akun Bapak, itu Bapak gak usah ngepacking, jadi, cuman ngepromosiin aja, nanti Bapak dapat uang dari situ, gitu, itu merupakan Mitra Kerja baru loh, Bapak dan Ibu, jadi, Bapak Ibu tetap dapat uang, tapi Bapak Ibu gak usah repot, gak usah repot packing, gak usah repot ngirim, gak usah, gitu, itu jadi, merupakan Mitra Kerja baru, salah satu, apa ya, inovasi baru gitu loh, Bapak Ibu bisa dapat, teman baru, Mitra Kerja baru, kemudian pelatihan apa yang menunjang, untuk meningkatkan daya kreativitas pegawai, pegawai untuk meningkatkan daya kreativitas pegawai, agar ide yang tercipta bisa dimaksimalkan, oke, nah, jadi, kalau untuk ini, untuk meningkatkan ide itu ya, ini contohnya nih, salah satu webinar kayak, Sahabat Usaha SAT Mesin itu kan, webinar yang bisa membuat, membuka, membuka apa ya, membuka ilmu baru gitu ya, insight baru, itu untuk meningkatkan kreativitas kita loh, Bapak dan Ibu, banyak banget saya lihat webinar-webinar yang serupa juga, itu bisa Bapak dan Ibu daftarkan gitu, ke timnya Bapak dan Ibu, bergantian aja, saya pun juga kayak gitu, Bapak Ibu suka didaftarin sama manajer saya, itu pun yang gratis Bapak dan Ibu, banyak banget yang gratis gitu ya, jadi bisa ikut webinar apapun, cari aja di internet webinar, biasanya tuh suka dari kampus-kampus yang ngadain tuh ya, kalau udah anak kampus yang ngadain, biasanya gratis, contohnya dari ITB, ITB itu biasanya gratis Bapak dan Ibu, jadi bisa diikutin aja mereka online, itu biasanya mereka suka nge-share gitu, ilmu-ilmu tentang pengembangan produk, terus tentang trend-trend market yang sekarang yang ada gitu, jadi nggak perlu yang berbayar, kalau kita nyari, pasti ada kok webinar-webinar yang serupa dengan sahabat usaha ini, seperti itu Bapak dan Iq, semoga menjawab ya. Baik, semoga menjawab ya Ibu dan Iq. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Anis, selamat pagi mohon izin bertanya pada Kak Kumateri, bagaimana seorang produk development, mengikapi tantangan agar suatu produk industri tetap unggul, dan tidak salah saing dengan kompetitor? Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Anis ya, jadi sebagai produk development itu benar Bapak Anis, kita setiap hari selalu mendapat kabar baru, oh si perusahaan W mengeluarkan mie baru juga, oh nanti di Indofood juga heboh gitu ya, bikin produk mie baru yang lain dan lain sebagainya, itu pasti persaingan usaha setiap hari ada seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, itu tantangan banget untuk kita, karena kita nggak boleh ketinggalan dibandingkan kompetitor kita. Nah, makanya ini yang tadi saya bilang, bahwa kita itu harus punya plan gitu ya Ibu Anis, bahwa kita itu, misalnya di bulan ini kita mau melakukan apa, apa yang mau diimprove, misalkan, oh yang diimprove saya mau diimprove dari segi rasa dulu, kemudian saya mau improve dari segi, mungkin tadi mau improve dari segi area penjualannya, misalkan, oh kayaknya kurang tempat duduk ya, itu mau diimprove. Oke, next-nya, bulan depannya atau dua bulan kemudian, saya mau improve apa lagi gitu. Jadi, harus ada target yang dicapai gitu, ketika kita memang mau nyemplung di dunia usaha gitu, atau menjadi product development. Karena product development itu pekerjaan yang benar-benar setiap hari selalu bergerak, Ibu Anis. Jadi, setiap hari selalu bergerak, setiap hari kita harus melihat tren pasaran yang ada, kemudian, ya setiap hari kita harus mau untuk trial error. Nah, itu jangan lupa juga, kita harus mau untuk trial error, mencoba, apa namanya, membuat formula baru, atau membuat produk baru, dicobain, dicicip gitu ya, apa udah oke, apa belum gitu ya. Nah, itu untuk bisa kita launchingkan gitu produknya, untuk kita riliskan, seperti itu. Jadi, benar-benar memang harus selalu melihat target pasar. Yang pertama, target pasar, melihat kondisi pasar yang actualnya seperti apa, kemudian, konsisten untuk mau mencoba trial error gitu ya, mencoba trial error, dan juga harus selalu membuat plan gitu, untuk setiap produk yang memang kita miliki saat itu. Itu sih yang harus kita lihat. Oh, sama ini, apa namanya, ketika kita mau mendevelop produk baru, itu juga harus diperhatikan juga ya, dari segi harga yang ada di pasaran. Jangan sampai harga kita kok ya beda sendiri gitu, dibandingkan dengan harga pasaran yang ada di market gitu ya, itu juga penting. Karena kalau kita, istilahnya nih ya, kita lihat produk sosis, sosis yang sudah siap saji gitu ya, range harganya kan deket-deket ya, Bapak dan Ibu ya, di 8 ribu paling mahal, mungkin kanser 9 ribuan gitu. Gak ada yang harganya 10 ribu atau 11 ribu kan gak ada, karena ya mereka gak mau gitu, kalau saing dibandingkan dengan teman-temannya yang lain gitu. Jadi memang itu harus diperhatikan. Seperti itu Ibu Anies. Semoga jawaban dari Mbak Siva bisa menjawab ya, Ibu Anies. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Mbak Siva. Dari Pak Rangga. Sama tadi saya Rangga, izin bertanya, jika ada bahan yang harus ada dan tidak bisa kita ganti dengan bahan lain, tapi saat ini harga bahan tersebut sedang naik drastis, hampir di setiap supplier, apakah kita lebih baik menurunkan kualitasnya demi menjaga harga, atau menaikkan harga demi menjaga kualitas? Terima kasih. Mungkin bisa langsung ketajak. Oke, baik. Ini pertanyaannya, ini ya, adalah pertanyaan yang sangat sering ditemui oleh setiap produsen gitu ya. Karena saya juga sering nemuin di situ, di tempat saya kerja gitu Bapak Ibu. Jadi contohnya gula itu lagi naik banget harganya, gula pasir, nah itu sulit sekali kita harus memilih gula pasir, itu mau di gimana ini. Karena jari dari berbagai supplier harganya tinggi semua, apalagi sekarang pemerintah juga mau bikin gula itu ada pajaknya. Nah, kalau menurut saya, mungkin ini pilihan juga ya di setiap produsen, kalau menurut saya, lebih baik jangan menurunkan kualitas. Lebih baik jangan menurunkan kualitas, pilihannya adalah Bapak bisa menggunakan substitusi bahan lain. Jadi misalnya bahan tersebut, contohnya apa ya, kalau misalkan yang tidak bisa diganti itu gula, ya gula itu kan sulit juga ya, kalau diganti karena dia memberikan rasa manis. Nah, oke, gulanya kita turunkan, gulanya kita turunkan, kemudian kita bisa substitusi, jadi cuma diturunkan sedikit Bapak. Jadi bukan kita cari yang lebih murah, jadi gulanya yang BS, bedstock itu juga jangan. Karena biasanya gula bedstock itu dia suka kuning, warnanya nanti produk Bapak warnanya, kalau memang itu minuman suka beda, warnanya kalau misalnya disimpan pun dia suka kempal, bahasanya menggumpal-gumpal gitu, gulanya suka bersemut, apa ada hewan-hewan kecilnya itu juga jangan, jadi lebih baik gunakan tetap yang ada, dengan harga yang ada, tapi diturunkan dosis penggunaannya, jadi disubstitusi dengan pemanis yang lain, itu juga bisa gitu, cari pemanis yang lain, yang harganya pasti otomatis kalau pemanis itu lebih murah. Pemanis itu contohnya apa, Mbak Siva contohnya itu bisa seperti sukralosa, itu juga murah. Kemudian misalnya lagi AC Sulfam itu juga murah, tapi saran saya lebih baik sukralosa aja sih, AC Sulfam sama Aspartam itu image-nya agak jelek gitu ya, jadi lebih baik sukralosa contohnya ya. Nah, atau mungkin misalnya Bapak mau cari lagi, bisa juga Stevia, tapi Stevia itu harganya mahal, jadi lebih baik cari sukralosa misalnya. Terus gulanya itu diturunkan dosisnya, ditambahkan sukralosa sedikit aja, nah itu nanti dengan gula diturunkan, rasa manisnya tetap sama Bapak gitu. Jadi kayak tidak menurunkan kualitas, hanya kita substitusi saja seperti itu. Atau misalnya, Mbak saya susah nyarinya gitu, nggak nemu nih apa yang bisa mensubstitusi, oke berarti mungkin dari segi porsinya Bapak turunkan, tapi bukan segi kualitasnya, segi porsinya yang diturunkan gitu. Jadi harganya bisa tetap bersaing, tapi porsinya diturunkan, nanti dihitung ulang di COGS tadi Bapak, nanti dihitung ulang dengan porsinya diturunkan, nanti Bapak akan dapat harganya berapa, seperti itu, jadi disesuaikan. Tapi jangan pernah menurunkan kualitas Pak, karena di industri besar pun sama, tantangan yang dihadapi, jadi bukan cuma UMKM yang hadapi seperti itu, tapi kita cari alternatif lain, cari substitusinya, ataupun diturunkan dosis penggunaannya, jadi disubstitusi. jangan lupa seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Siva, semoga terjawab ya Pak Rangga, pertanyaannya. Baik, mungkin kita akhiri untuk sesi diskusi hari ini ya. Terima kasih banyak untuk sahabat Satmesin semua, ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi, dan sangat antusias sekali ya, sahabat Satmesin hari ini. Dan tentunya juga terima kasih kepada Mbak Siva atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga semua diskusi kita tadi bisa menambah wawasan, dan bisa langsung diaplikasikan di usaha kuliner, sahabat Satmesin semua ya. Untuk sahabat Satmesin semua yang sudah hadir di webinar hari ini, jangan lupa untuk mengisi link feedback apabila ingin mendapatkan e-certifikat, dan jangan lupa juga untuk share keseruan webinar hari ini di Instagram story kalian, dan tag ke atsatmesin dan atsatmesin.showroom, siapa tahu kamu jadi satu orang yang beruntung yang mendapatkan pocah belanja semilai 100 ribu rupiah. Sahabat Satmesin, saya juga mau kasih tahu nih, kalau Satmesin ini bukan cuma sekadar penyedia peralatan usaha kuliner saja, tapi juga ekosistem yang lengkap yang siap mendukung kesuksesan usaha kuliner dari sahabat Satmesin. Kami di Satmesin hadir untuk membantu usaha kuliner kalian, jadi lebih cuan, mulai dari penyediaan peralatan usaha berkualitas yang lengkap, dan bahkan kalau kalian belum ada modal, Satmesin juga menyediakan rental alat usaha nih. Dan nggak hanya itu, layanan servis tigab kami juga siap membantu kalian kapan saja, serta pelatihan penggunaan alat dan webinar seperti ini yang tentunya akan menambah wawasan dan keterampilan kalian. Kami juga punya media yang akan membantu mempromosikan usaha sahabat Satmesin dan logistik yang siap mengirimkan peralatan usaha ke tempat kalian. Dan semua ini demi memastikan usaha kuliner dari sahabat Satmesin makin berkembang dan lebih cuan. Dan yang lebih seru lagi, untuk member Satmesin, akses ke webinar seperti ini akan diberikan khusus tanpa perlu mendaftar lagi. Cukup dengan belanja minimal 1 juta rupiah, kalian bisa mendapatkan semua keuntungan ini. Jadi tunggu apa lagi? Yuk jadi bagian dari Satri World dan hikmati semua keuntungannya untuk mendukung usaha kuliner kalian menjadi lebih cuan. Baik, sebelum kita mengakhiri webinar pada hari ini, boleh dong kita dokumentasikan dulu momen seru kita hari ini. Yuk boleh semuanya yang belum on cam, kita on cam dulu. Dan tunjukkan wajah-wajah semangatnya yang sudah penuh sama wawasan baru hari ini. Jadi boleh yang belum on cam, kita on cam dulu. Boleh dibantu screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah ya? Dan kali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bershifa atas materi yang luar biasa hari ini dan kepada sahabat Satmesin semua yang sudah setia bergabung dari awal sampai akhir webinar. Semoga ilmu yang sudah dibagikan tadi bisa langsung kalian aplikasikan di bisnis kuliner kalian ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa tetap semangat dan nantikan webinar seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sukses selalu sahabat Satmesin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Mbak Afra. Terima kasih Mbak Sifat. Terima kasih.